Berikut peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pada Kamis, 14 September 2023. Dikutip dari BMKG Go ID, cuaca ekstrim terjadi di beberapa wilayah di Indonesia besok. Menurut informasi terbaru dari BMKG, cuaca ekstrim akan terjadi di 19 wilayah di Indonesia. Terdapat 12 wilayah yang berpotensi terjadi hujan lebat, disertai kilat dan angin kencang. Di 6 wilayah lainnya juga akan mengalami potensi cuaca ekstrim angin kencang. Sementara di Kalimantan Selatan akan terjadi cuaca ekstrim hujan disertai kilat dan angin kencang. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Aceh Sumatra Utara Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Maluku Utara Maluku Papua Barat Papua Wilayah yang berpotensi terjadi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Kalimantan Selatan Wilayah yang berpotensi terjadi angin kencang. Kep Bangka Belitung Jawa Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Terima kasih.